Di video kali ini, kita dan saya akan membuktikan apakah bermain game Roblox Car Driving Indonesia revamp di tahun 2023 ini tanpa memiliki game pas sama sekali masih layak untuk kalian mainkan Ya, baiklah, jadi disini ya seperti biasa saya membuat akun baru masih kosongan dan ya kalian bisa lihat ini uangnya sudah lumayan ya lumayan lah pokoknya, karena kemarin saya baru aja main, baru aja cari duit gitu kan tapi yang bisa kita pastikan disini adalah saya sama sekali belum membeli game pas satu pun jadi kalian bisa lihat disini ini tulisannya masih beli, beli, beli jadi ya saya tidak memiliki game pas sama sekali di akun yang satu ini nah pertanyaannya apakah masih layak untuk kita mainkan oke, mari sama-sama kita cari tahu dan tempe dan oke, untuk game pas yang pertama yaitu kita akan coba bahas dari sini ya oke, dua kali cek pembayaran ya, diadakan gaji sebanyak dua kali jadi, seperti yang kita ketahui pay check di game ini itu kita akan diberikan uang sebesar 5 juta rupiah setiap 10 menit ya jika kalian tidak memiliki game pas, dua kali cek pembayaran tetapi kalian jika membeli ini ya, kalian akan mendapatkan dua kalinya yaitu sebesar 10 juta rupiah setiap 10 menit ya, ya itulah, itu yang pertama kemudian yang kedua adalah 50% job earning tambahkan gaji sebesar 50% dari pekerjaan jadi, kita akan ambil contoh kita coba ya, pergi ke job ganti pekerjaan di sini nah, di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya contoh PMS ya 5 juta rupiah ya itu ditambahin 50% dari 5 juta rupiah berarti sekitar 7 juta 500 ya ya nggak sih? ya, ya pokoknya gitu lah ya, sekitar 7 juta 500 PMS jadi ya, mungkin kalau kalian pemain yang hardcore hardcore gamer yang harus punya semua fitur harus punya kendali oleh punya kendali untuk fitur-fitur di dalam game mungkin kalian akan merasa kekurangan jika kalian tidak membeli game pas ini tetapi jika kalian bukan hardcore gamer kasual gamer ya nggak ada salahnya sih oke, kemudian yang kedua apalagi ya speed limiter speed limiter kita bahas speed limiter jadi apis limiter kecepatan tertigi pabrik mobil Anda kita akan ambil contoh salah satu mobil mobil Jepang lah ya Toyota Fortuner misalnya yang lama yang tidak ada di Sportivoid itu dia kalau tidak di speed limit eh tidak ya maksudnya speed limitnya masih ada ya masih kita belum upgrade itu dia mentok maksudnya di 180an kilometer ke jam kalau nggak salah dan kebanyakan mobil Jepang ya mentok di 180 gitu kan tapi jika kalian memiliki game pas ini kalian bisa menggunakan fitur speed limit di bengkel ya ya di upgrade lah pokoknya itu jari jadi ya kalau kalian ingin merasakan sensasi kebut-kebutan dan kecepatan tinggi kalian harus memilih speed limit ya sepertinya kemudian plat custom oke plat custom ya plat custom mungkin nggak ada pengaruhnya ya bagi casual gamer tapi ya kalau untuk hardcore gamer itu kembali lagi ke kepribadian kalian masing-masing ya jika kalian menginginkan semua fitur ke unlock ya mungkin tidak ada salahnya gitu kan tapi kalau saya sih ya nggak begitu penting sih ya mungkin buat lucu-lucuan aja gitu kan oke kemudian untuk game pas yang selanjutnya kita akan bahas ini retro mobil terus kemudian yang paling berasa apa ya retro mobil impor langka dan kendaraan mewah ini ya kali ya jadi 3 game pas ini adalah game pas yang kalian itu terbatas untuk membeli beberapa mobil di dalam game ini karena yang seperti kita tahu ya kalau kalian player lama kalau player baru ya kita akan kasih tahu saya akan kasih tahu sekarang jadi beberapa kendaraan di robot car driving Indonesia revamp ini membutuhkan beberapa jenis mobil itu membutuhkan game pas game pas ini seperti contoh saya ambil contoh salah satu mobil yang membutuhkan game pas luxury car ini Toyota Alphard lah Toyota Alphard itu dia butuh game pas ini kemudian impor langkah untuk impor langkah ini mobilnya itu bisa kalian temukan di Bandung di kalau nggak salah namanya Otnes Cafe ya itu buat kalian yang cari mobil yang memiliki game pas ini di situ tempatnya kemudian mobil retro nah mobil retro ini rata-rata kebanyakan mobilnya itu berada di Bandung berada di Bandung yang di dealership bekas itu di dekat dealership Nissan kalau nggak salah ya jadi lagi-lagi kalau kalian merupakan hardcore gamer player yang bener-bener harus merasakan semua fitur maksimal yang ada di dalam game kalian mungkin akan terasa kekurangan jika kalian tidak memiliki game pas ini lalu ini mungkin game pas yang paling yes berguna juga sih tapi kayaknya jarang orang yang pengen game pas ini yaitu adalah slot mobil rumah premium juga nggak sih ya kalau menurut pribadi saya 2 game pas ini tidak terlalu penting mungkin kalau kalian pengen punya kendaraan banyak ya slot mobil harus sih karena kalau kalian nggak punya game pas ini mobil yang bisa kalian simpan itu mentok cuma 14 eh 15 maksudnya 15 disini ada tulisannya 15 nah untuk rumah premium ini sepertinya dikhususkan buat kalian yang mau head out bersama teman main bersama teman main bersama ya player player lain atau rp jadi kalau kalian pengen screenshot atau bikin konten video gitu kan cinematic cinematic gitu bang gitu kan jadi rumah premium ini ya harus sih kalau kalian pengen ya ini harganya juga 80 robok kurang satu kembali oke lalu lanjut ke apalagi warna custom ya warna custom ini seperti yang kalian ketahui di bengkel juga kita disediakan fitur warna yang bisa kita atur sendiri jadi warna pajam bisa gitu kan tapi kalian harus punya gempas warna custom gitu kalau enggak kalian bisa tetap ganti warna saya ingat saya tapi warna warna yang disediakan di bawah itu nah ini nanti saya akan kasih cuplikannya kendaraan darurat ya ini lagi-lagi ini kendaraan yang dasarnya itu kendaraan yang memiliki sirina atau strobo ya seperti mobil ambulance mobil polisi atau bahkan mobil yang selain mobil polisi dan ambulan seperti contoh ya mobil-mobil limited itu ya strobo strobo itu yaitu memiliki harus mempunyai gempas kendaraan darurat dan juga gempas kendaraan darurat ini juga berlaku jika kalian pergi ke pos polisi disitu ada fitur senjata apo senjata api senjata api gitu kan senjata api ya kalian harus memiliki gempas ini jika kalian ingin menggunakan senjata api tersebut senjata api tersebut juga bisa dibuat digunakan untuk seru-seruan main bersama teman-teman jika teman-teman kalian player-player yang lain mengaktifkan ini fitur pvp nah ini baru saja saya dapat p-check gitu kan karena saya sudah 10 menit berada disini diam aja sambil menjelaskan ini kemudian apalagi ya sepertinya sudah semua ya ya sudah semua nah kemudian yang ingin saya apa ya tekankan selama ini saya itu memiliki satu pertanyaan yang mungkin teman-teman juga bertanya apa yang terjadi jika kita tidak memiliki game pas ini ya khususnya kendaraan mewah impor langka mobil retro atau kendaraan ini tetapi kita mendapatkan mobil yang memiliki game pas tersebut di daily spin ini nih daily spin yang ada di GBK ini jawabannya adalah kalian bisa tetap mendapatkan mobil tersebut kenapa saya bisa bilang begitu karena saya sendiri kemarin ya saya sayangnya nggak sempat rekam ya tapi disini bisa kalian lihat tuh saya dapat ini Pak Mitsubishi Pajero Tune dan ini bisa kita naiki loh tuh bisa kita setir tuh bisa gila bisa loh padahal ini disini tulisannya belum beli ya tuh ini ini by the way ini ada harus punya game pas teman-teman kalau kalian beli tapi ini mobil limitat sayangnya ya jadi kalian bisa beli walaupun sudah beli kipasnya saat ini tapi kalian bisa cek sendiri di DSD ya mobil ini ada bit ada tertera ya tulisan mobil ini memiliki game pas saya lupa sampai belum claim ini ya kita coba ya dapat apa kalau di record kita lihat lalalala gak dapet apa 20 juta doang yaudahlah ya bersyukur gitu kan oke disini ya gitu lah baiklah teman-teman mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini ya pembahasan mengenai apakah memainkan game roblex card driving indonesia revamp di tahun 2023 tanpa memiliki game pas sama sekali itu masih layak jawabannya tergantung bukan tergantung bunuh bunuh diri tetapi itu balik lagi ke diri kalian masing-masing apakah kalian itu punya jiwa yang aku harus punya semua fitur nih di dalam game ini ya kalian harus memiliki semua game pas ini tentunya tetapi kalau kalian casual casual pemain atau player yang santai saya rasa ini semua tidak perlu ya mungkin beberapa mungkin bisa kalian beli gitu kan seperti mobil-mobil impor langka mewah dan sebagainya tetapi ya itu aja kalau saya sendiri gimana ya itu tergantung kalian apakah dibolehkan oleh orang tua kalian membeli robux atau enggak ya atau kalian dibolehkan tetapi harus pakai uang sendiri ya kalian menabung kalau kalian tidak punya uang ya jangan beli gitu kan seperti saya saat ini gitu kan tidak punya uang yaudah kita hanya bisa dihadap di sini saja gitu kan sedih sekali gitu yaudah gak apa-apa sedikit curhat ya kolusi kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati